Apa sih manfaat dari buka boot di event game? Sebelumnya kita perlu ketahui dulu kalau ada 3 jenis event game. Pertama, event yang fokus ke developer atau developer conference. Kedua, event bisnis. Dan yang ketiga adalah consumer event. Kalau di Indonesia, kayak IGDX itu adalah business and conference event. Game Prime itu fokus ke konsumen. G2G itu juga fokus ke consumer event. Kalau di luar negeri, ada Gamescom yang itu business and consumer event. GDC yang fokusnya ke conference tapi juga ada business di situ. Dan ada juga PAX yang fokusnya lebih ke konsumen. Nah, manfaat dari BikinBoot itu sebenarnya ada 3 yang perlu kamu cari. Pertama adalah networking. Di sini kamu bisa kenalan dengan publishers, platform owners seperti Steam, PlayStation, Nintendo, Google, Apple. Yang mungkin nanti ke depannya bermanfaat buat studio kamu atau buat game kamu. Yang kedua adalah feedback. Di event ini kamu bisa melihat langsung player memainkan game kamu dan mendengar langsung feedback dari mereka. Jadi di sini kamu bisa melakukan validasi apakah game kamu sudah cukupan atau belum. Yang ketiga, coverage. Di event seperti ini, terutama yang konsumen event, kamu bisa ketemu dengan media game, influencers, youtuber, KOL. Dan kamu juga bisa ketemu fans dari genre game yang lagi kamu buat nih. Sehingga orang bisa mendiscover game kamu. Tapi yang perlu diingat, jangan terlalu berharap di event seperti ini bisa terjadi sales yang besar atau peningkatan wishlist yang besar ya. Karena pasti ada limitasi berapa banyak sih jumlah orang yang bisa kebut kamu dan memainkan game kamu dalam sehari. Jadi, instead of berharap wishlist dan salesnya besar, kamu bisa arahkan mereka untuk follow social media kamu atau join ke discord kamu. Kamu bisa memberikan iming-iming kalau join discord bisa dapat akses early ke demo dari gamenya loh. Sehingga orang tertarik untuk join ke discordnya. Semoga bermanfaat.